Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Rudi. Dua warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tewas setelah mengkonsumsi kejubung yang dioplos dengan obat-obatan dan alkohol. Kedua korban sempat dirawat di rumah sakit jiwa Sambang Lihun dengan gejala overdosis, namun nyawanya tidak tertolong. Direktur RSJ Sambang Lihun, Yudi Riswandi, dalam keterangannya menjelaskan, kedua pasien meninggal dunia di hari yang berbeda. Pasien laki-laki meninggal pada Jumat 5 Juli, sedangkan pasien wanita meninggal pada selasa pagi 9 Juli. Yudi menjelaskan, fenomena mabuk kejubung di Banjarmasin merupakan masalah yang serius. Bagaimana tidak saat ini pihak RSJ Sambang Lihun sedang merawat 35 pasien yang diduga mengkonsumsi kejubung. Para pasien tersebut mengalami gangguan mental dengan kondisi yang bervariasi dari ringan hingga akut. Namun demikian, rata-rata kondisi pasien masih belum bisa diajak berkomunikasi secara normal. Sementara itu, dalam keterangannya pada hari Rabu 10 Juli kemarin, Kapolres Kota Banjarmasin, Kombes Cuncun Kurniadi, menjelaskan pihaknya terus melakukan sosialisasi mengenai bahaya kejubung. Dia pun menghimbau agar masyarakat tidak menyalahgunakannya, mengingat bisa menyebabkan gangguan mental yang sangat serius. Ada pun Kepala Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan, Brigjen Paul Wisnu Andayana, menjelaskan bahwa kejubung memang belum masuk sebagai bagian dari golongan narkotika. Meski begitu, kejubung termasuk dalam golongan zat psikoaktif baru atau new psikoaktif substance. Bagian ini menurutnya belum diatur oleh undang-undang, khususnya dari Kementerian Kesehatan. Namun lantaran mengandung alkohoid, maka kejubung bisa menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran. Oleh sebab itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar bisa melaporkan jika ada yang menggunakan kejubung. Demikian berita terkini terkait sepasang muda-mudi di Banjarmasin yang meninggal dunia karena mabuk kejubung. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Rudi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.